Hai selamat datang di Kiti Capital Official Youtube Channel Disini kalian bisa melihat tentang Aksi distribusi atau akumulasi yang dilakukan oleh big player Atau pergerakan dari big money Yang langsung bisa muncul di chart Ami Broker kalian Dengan tools namanya tools akum Dan langsung aja join ke room telegram kami Nama username nya at akumulasi bandar Dan nama room nya QT support Disana kalian bisa langsung nanya-nanya tentang Apa itu akum dan segala macam dan seterusnya Dan bisa juga diskusi tentang saham tentunya Dan yang pasti juga bisa nanya-nanya dan Diskusi tentang QT chartbot Dan seperti biasa saya Evan akan membahas sedikit Tentang market hari ini dan Membahas tentang beberapa pilihan saham dari kami Tim research QT Capital Yang bisa teman-teman perhatikan Untuk sesi perdagangan besok Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Langsung aja kita bahas Pertama IHSG nya dulu IHSG hari ini candle nya Bodi nya kecil nyaris doji Dan shadow nya panjang atas bawah Dan itu munculnya di area support Di area harga terendah Bulan Mei 2019 Yang kebetulan itu juga Harga terendah tahun 2019 Nah ini bisa jadi sih penentuan apakah Nantinya akan tembus Apa namanya Bisa breakdown harga terendah Tahun 2019 kemarin Atau malah rebound disini Lebih ke Apa ya Lebih ke Harap-harap cemas ya Ya memang sih indeksnya Belum 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 enak Belum Kelihatan enak banget Cuman Masih ada beberapa saham yang Bisa diperhatikan Dan dijadikan Dan dipakai juga Untuk strategi Dan dipakai trading juga Sekaligus nanti saya akan bahas Strategi trading nya Yang pertama Itu ada Indo food Nah Indo food ini Nah yang pertama Indo food ini Harganya itu lagi Ada di area Area support Yang di Area support Bekas resisten Yang di break out Pada waktu Ini nih Kapan ya Ya Pertengah Bulan Juli Agustusan lah Juli Agustus 2019 Nah Terus Beberapa hari kemarin Itu waktu 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 Harganya turun Itu akumnya ya Emang gede Ada Kelihatan juga Ada Ada distribusi disini Dan Terus Dua minggu inilah Ya hitungannya Minggu kemarin lah Satu minggu kemarin Plus beberapa hari Di minggu ini Itu Big player nya Jadi ada Menunjukin ada Perubahan Perilaku Dari yang sebelumnya Itu distribusi Cukup kenceng Jadi Distribusinya Tidak kenceng Dan Kelihatan ada Akumulasi Ada aksi akumulasi Yang muncul Ini menarik Dan Harganya juga Rebound Kemarin itu ada Higher Higher Low Terus Ini Higher Higher Low Kemudian Ada Higher High lagi Jadi Sinyal Rebound Jadi strateginya Besok bisa langsung Dibeli Cut loss nya Kalau turun ke bawah 6875 Agak lebar Memang Eh sorry Coba-coba kita ukur Harga Harga Penutupan sekarang Disini Ya 5%an lah ya Terus Area resistenya Ini ada area bekas Gap Di 7600 7650 Yang belum Dites Jadi Bisa dipertimbangkan Jadi area Resisten Atau area Target Untuk take profit Dulu lah Kalau misalnya Naik sampai situ Yang penting Kalau misalnya Naik sampai sini Nantinya Bisa lebih Aware ya Dan itu ada Space sekitar 5,8 Ya 5,4% lah Lumayan Masih lumayan Ibaratnya sih 1 banding 1 sih ya Tapi ya Masih Lumayan lah Yang kedua Ada Jasa Marga Nah Jasa Marga ini Kemarin itu Harganya sempat Koreksi Setelah Ya sebelumnya Di awal Februari Itu kan rebound Rebound Akumnya kenceng banget Ini Harganya rebound Akumnya nanjak Dan reboundnya itu Dari Area Harga terendah Novemberan ya November Tahun kemarin Itu rebound Akumnya kenceng Bagus Kemudian Kemarin Sempet Koreksi Dan Waktu Koreksi Itu gak Nunjukin Ada Distribusi Big player Nggak nunjukin Ada Distribusi Malah Akumnya Ijo Di atas Average Volumenya Juga Gede Dan Hari ini Itu ada Pola Candle Bullish Engulfing Cuman Karena kemarin Ada gap Kecil Yang terbentuk Jadi Strateginya Untuk besok Baik Break 5.000 aja Beli Kalau Nembus Kebetulan Juga High Hari ini Di 5.000 Beli Kalau Nembus Atau Naik Ke atas 5.000 Cut loss Nya Itu Kalau Turun Ke bawah 4.900 Dan Area Resisten Itu Ada Di Ini Sekitaran 5.275 5.400 Dan Itu Ada Lebih Dari 5% Ada Ruang Lebih Dari 5% Kesana 5% Dan 8% Lumayan Masih Cukup Banyak Mudah Mudahan Besok Bisa Enak Masih Bisa Enak Rebound Karena Hari ini Ada Beris Bullish Engulfing Volumenya Increasing Akum Nanjak Itu Bagus Mudah Mudahan Besok Rebound Dan Yang ketiga Ada TBIG Tebik Ini Kalau Misalnya Dilihat Dari Kemaren Dari beberapa Dua minggu Si ya Dua minggu kemarin Itu koreksi Satu Dua Tiga Empat Lima Iya lah Dua minggu kemarin Itu koreksi Ada distribusi Waktu koreksi Waktu koreksi Di sini Setelah Rebound Dari Pertengahan Januari Sampai Iya Pertengahan Desember Eh Februari Tanggal 12 Itu Rebound Terus Kemudian Naik Terus Kemudian Koreksi Itu Ada Distribusinya Kemudian Di Seminggu Terakhir Seminggu Terakhir Ini Ada Perubahan Perilaku Dari Yang Sebelumnya Big Playernya Distribusi Jadi Flat Flat Dan Cenderung Apa sih ya Lebih sering Akum histogram Ijo Jadi Lebih rajin Akumulasinya Meskipun Kecil Kecil Tapi Rajin Dan Formasi Candlenya Bagus Kemarin Hari Senin Itu Membentuk Pola Membentuk Pola Piercing Dan Hari ini Itu Ada Higher Higher Lagi Itu Konfirmasi Buat Konfirmasi Rebound Itu Bagus Jadi Yang Belum Punya Barang Besok Bisa Langsung Dibeli Cut Loss Kalau Turun Kebawah 11.40 Dan Resisten Di Area 12.50 12.60 Dan Itu Ada Ruang Sebesar 5.4 Ya 5% Masih Lumayan Itu Diga Saham Pilihan Dari Kami Dan Sekilas Tadi Tentang Market Hari Ini Buat Kalian Yang Ingin Berlangganan Data Akum Caranya Gampang Banget Tinggal Hubungi Aja Contact Person Yang Ada Di Deskripsi Dan Yang Ingin Pakai Qt Chartbot Caranya Gampang Tinggal Cari Aja Usernamenya Add Qt Chartbot Di Telegram Messenger Kalian Dicari Aja Terus Diklik Tentunya Diklik Masuk Ke Qt Chartbot Klik Tombol Start Kalau Belum Sama Sekali Terus Langsung Kalian Bisa Ngobrol Sama Qt Chartbot Simple Banget Cuman Gitu Doang Tapi Kalau Misalnya Ingin Dan Kalau Misalnya Bingung Apa Aja Yang Bisa Dilakukan Oleh Qt Chartbot Dan Bisa Saya Request Ke Qt Chartbot Misalnya Gitu Ketik Aja Slash Help Tinggal Disini Muncul Semua Yang Bisa Dilakukan Oleh Qt Chartbot Dan Bisa Request Ke Qt Chartbot Mulai Dari Lihat Chart Lihat Chart Chart Saham Maksudnya Terus Explore Terus Notifikasi Explore Yang Paling Paling Saya Suka Itu Si Fitur Notifikasi Notifikasi Dari Explore Jadi Kenapa Saya Suka Karena Selain Saya Explore Misalnya Saya Explore Saham Saham Yang Akum Histogram Nya Ijo Di Atas Average XP ACCS Eh Nah Ini kan Muncul Terus Kalau Misalnya Ini Notifnya Sudah Saya On Sudah Saya Hidupin Nanti Waktu Market Jalan Itu Sambil Kita Lihat Running Trade Si Qt Chartbot Ini Sebagai Backup Jadi Kalau Misalnya Ada Ada Saham Baru Yang Muncul Di Kriteria XP ACCS Tadi Itu Mana ya Ya Anggaplah Gini lah Kalau ada Saham Baru Yang muncul Di Kriteria Explore Itu Akan Langsung Kasih Tahu Dengan Keterangan New Nah Kayak gini New MNCN Dan segala Macem Kalau Kalau Ada Saham Yang tadinya Ada Di List Kemudian Sudah Nggak Sesuai Dengan Kriteria Explore Otomatis Itu Dikeluarkan Dari List Itu Akan Ada Keterangan Remove Dan Ini Si Qt Chartbot Otomatis Kasih Tahu Kita Kita Nggak Perlu Nggak Perlu Request Request Atau Explore Lagi Kayak Gitu Dan Ini Real Time Real Time Sesuai Dengan Yang Kejadian Di Market Itu Menurut Saya Yang Paling Sangat Sangat Membantu Di Jam Trading Terutama Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Dukung Channel Kami Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Dan Nyalain Juga Tombol Lonceng Oh Ya Share Juga Video Ini Ke Teman Teman Dan Sosial Media Kalian Dan Tekan Tombol Jempol Ke Atas Terus Udah Sih Itu Aja Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Dan Bye Bye Bye